Bersama channelnya Bebas Gunting kali ini saya akan review Kemi 2600 saya sudah memakai Kemi ini selama 5 bulan teman-teman Oke apakah Kemi ini masih tajam atau tidak Mari kita tes Oke dan untuk hari ini saya sudah memotong rambut sekitar 12 dari jam 10 siang sampai jam 3 pakai Kemi ini Oke teman-teman apakah saya nanti coba masih tajam atau tidak dan baterainya masih kuat atau tidak silakan disimak videonya ya teman-teman jangan lupa juga like comment and subscribe channelnya Bebas Gunting agar channel ini semakin berkembang Oke Oke saya tes dulu ya ini dari suaranya untuk kekurangan Kemi ini sendiri suaranya enggak bisa halus teman-teman teman-teman jadi teman-teman kalau beli Kemi silakan berkoordinasi dulu dengan pikiran anda karena apa suaranya enggak bisa halus kalau semisal sudah diganjal pakai busa itu lama-lama akan suaranya berisik lagi teman-teman jadi kita harus sering setiap bulannya harus mengganjal saat dengan saya teman-teman dari satu suara berisik dari keduanya itu kadang loyo teman-teman seperti ini itu kadang kendor kadang kenceng kadang kendor kadang kenceng Tuhan nggak bisa halus Hai itu kendor-kendor-kendor-kendor kayak gitu keluarannya nggak bisa stabil ini enggak nggak bisa stabil baterainya teman-teman Oke dan saya mau coba ya buat pangkas saya mau coba untuk potong rambut ya Hai apakah masih tajam Hai ternyata masih tajam temen-temen hai 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 Terima kasih telah menonton Jadi walaupun dengan harga yang sangat murah sekali Kemi ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pemula Maupun yang sudah ahli dalam dunia potong rambut Karena walaupun penggunaannya itu saya sudah 5 bulan Tapi tetap tajam, masih tajam teman-teman Untuk kelebihannya sendiri Sudah saya sopan ya tadi ya Walaupun sudah 5 bulan tetap masih tajam Oke teman-teman ya Ini masih tajam dan Untuk baterai mungkin dari jam 10 sampai jam 3 ini Ini 12 orang itu kan Ya durasi 20 menit 15 menit lah Terus Tegangannya tuh nyaman Terus Sama tuas teman-teman Tuas ini kalau kita nyalakan Kalau kita open Itu nanti akan Pasti dia akan Kesini lagi Kalau buat nyukur rambut Tidak bisa stabil Jadi untuk review Kemi ini Cukup sekian Jika ada pertanyaan silahkan Komen di kolom komentar ya teman-teman Agar saya Supaya bisa menjawab Atau Yang belum tahu tentang Kemi ini Saya bisa jawab Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa